Kabar duka datang dari wafatnya ulama Syah Ali Jaber pada Kamis 14 Januari 2021 pagi. Sebelum meninggal dunia, Syah Ali Jaber juga sempat dirawat di rumah sakit Islam Yarsi dan sempat positif COVID-19. Ucapan duka cita diungkap oleh para ulama dan para artis seperti Gus Meftah, Andre Taulani, Deddy Korbujir, dan Ustadz Felix Siau. Dilansir oleh wartakotalef.com, yayasan Syah Ali Jaber mengabarkan bahwa ulama kelahiran Madinah tersebut telah wafat. Informasi mengenai meninggalnya Syah Ali Jaber disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansyur melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 14 Januari 2021. Sebelumnya, ulama kelahiran 3 Februari 1976 tersebut sempat dirawat di RS Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena terinfeksi virus corona. Sejak kecil, Syah Ali Jaber sudah menekuni membaca Al-Quran. Sang ayah yang memotivasi dirinya untuk belajar Al-Quran. Di Madinah, Syah Ali memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Meski awalnya apa yang ia jalani merupakan keinginan sang ayah, seiring berjalannya waktu, Syah Ali Jaber menyadari bahwa hal itu merupakan kebutuhannya sendiri. Dan pada usia 11 tahun, dirinya telah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Syah Ali Jaber mempunyai beberapa guru yang merupakan orang terpilih dari Madinah, antara lain Syah Abdul Bari As Sudais yang merupakan Imam Masjid Nabawi sebelum Imam Masjid Dilharob. Juga Syah Said Adam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah SAW dan memegang kunci makam Rasulullah SAW. Syah Ali Jaber melebarkan sayap dakwahnya di tahun 2008 di Indonesia. Ia menikahi seorang gadis asli lombok bernama Umi Nadia yang lama tinggal di Madinah. Pada tahun yang sama, ia melaksanakan salat maghrib di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Selepas salat, ada seorang Muslim masuk masjid memintanya untuk menjadi Imam Salat Rawih di Masjid Sunda Kelapa karena saat itu hampir mendekati bulan Ramadan. Maka sejak itu ia mendapatkan kepercayaan masyarakat di sejumlah tempat Indonesia. Demi menunjang komunikasi dalam dakwah, ia pun mulai belajar bahasa Indonesia dan akhirnya sanggup berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Rasa cintanya dengan Indonesia, Syah Ali Jaber bahkan mengatakan siap dimakamkan di tanah air. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!